Grand Final, game pertama dari MDL. Mari kita langsung masuk ke Land of Down. Yes, yes, yes. Dari Meladia. Oh my God, Grand Final Mobile Legends Bang Bang. Di development league Indonesia Season 2. RRQ Zena akan menghadapi Siren Esports di game yang pertama kali ini. Oke, kalau misalnya dari prediksi sendiri nih, dari segi draft and picknya. Kalau menurut lo sendiri lebih kuatan hero ada yang mana? Early game sih sama-sama kuat ya ngadapin apa tuh Khalid sama Valid. Tapi kalau Khalidnya ketahan sih agak sulit nih. Nah, lihat. Dua orang di arah tengah, E2V bakal terkena ejector di arah depan. Masih ada Desert Tornado. Langsung aja play count dan ternyata first bloodnya diamankan oleh Siren Esports. Iya, oke. Dan bisa dilihat sendiri juga dari arah jungle-nya ya. Tamus bakalan coba untuk ngegangguin banget sih. Yes, bakal coba ngehajar. Skylar bakal coba di konten sepertinya. Samu Ht udah mulai memantau dari kejauhan. Wolf's Night of Mention bakal digunakan ejector di reset dong red buffnya. Dan ini akan sangat menghambat early rotation dari seorang Skylar. Untuk di early ya, seorang Roger butuh banget untuk farming dulu. Sementara, lihat blue buffnya udah diamenin sama Invis. Ditambah lagi tadi red buffnya udah di reset juga. Jadi ini bakal menghambat banget untuk dari segi item. Dan lihat dari Jay juga disini udah bakalan gak bisa teman-teman. Tapi bahasanya ada ejector untuk menyelamatkan diri. Tapi api jadi bakalan langsung hilang disana. Ya, so-so. Setelah lawan dua. Untuk mempertahankan teman yang tadi gak bisa. Bakal super dihajar. Azhar pun masih ada Transcendent One. Dan hanya pertukaran satu. Sejauh ini masih cukup balance ya. Dan kedua tim kayak berbeda banget gameplaynya dari Siren eSports. Mereka ngerusul. Dia ngaruh tiga hero di area tengah. Dan ngebuat area kill Senna agak pincang di awal-awal. Yes, meanwhile in top main bakal coba setelah lawan dua. Gold buffnya berhasil diamankan oleh seorang Invis. Wah, Invis nih ya. Dengan molten side-nya. Sebenarnya nge-sepior. Di retopin Yami mungkin agak sedikit ter... Spageling, spageling ya. Tapi untuk sementara waktu sih masih bakalan. Setidaknya masih bisa untuk defense dulu area outer turretnya. Dan kalau dilihat ya pergerakan sekarang benar-benar gak berhenti. Karena mereka harus menghabat pergerakan junglernya dari arah Arki Senna. Supaya linknya biar lebih cepat sejadinya ya. Yes, non-stop protection yang ditunjukkan. Terima kasih. Dan juga dengan kepaduan sama HC, Jauhet dan juga Jay. Dengan palirnya bakal membuat pressure yang lebih besar. Dan lihat langsung mendapatkan gajian di arah top lane. Memanfaatkan momen yang bagus banget. Sementara itu Blast. Ways bawis mencoba untuk kabur. 8-24. Mencoba untuk menahan dan setidaknya nge-backup juga sih. Ya, dengan adanya follow-up yang cepat banget dari teman-teman. Arki harusnya masih cukup aman juga. Sementara dari Skyler yang masih butuh untuk bang time dulu. Dan sementara kalau kita lihat. Dari turtle pertama udah dicolek-colek juga tuh ya. Yes, ada sedikit inisiasi dari seorang Invis. Ejector bakal coba digunakan di arah depan. Raging Shandstone bakal coba digunakan. Masih ada quickshand guard terkena. Stun sharing torrent berfireball. Samohatnya mencoba untuk menurut. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Altamis. Oke, masih cukup aman. Tapi nampaknya di area jungle bakal coba untuk digangguin lagi. Hanya untuk reset aja. Blue buff-nya. Altamis-nya sih bener-bener ngegangguin. Ini parah sih. Licin banget pergerakannya. Dan kalau misalnya dilihat dari segini network. Kayaknya sekarang Sairon udah mulai mengungguli ya. Betul, karena mereka bisa dibilang berhasil dapetin early advantage-nya dari turtle. Betul, dapet experience, dapet goal tambahan. Untuk setidaknya Rarka satu timnya ya. Dan mungkin gak cuma itu juga. Karena dari awal mereka berhasil untuk menekan dari laning-nya Rarkisena. Yang ngebuat Altamis gak terganggu sama sekali. Padahal seharusnya Rarkisena juga harus concern sama Altamis yang bisa bebas farming. Ya, betul banget. Kayaknya mereka bisa mengantisipasi early game advantage dari seorang Khalid. Oke, dan sementara Fedele X-RB akan dikeluarin hanya untuk mengusir mundur aja. Serentarnya juga dikeluarin. Cuman yaudah setidaknya untuk gak diharas lagi ya dari teman-teman Sairon. Ya, dan ini mungkin kalau udah lewat ke early mid game sih. Mungkin Valira bakal menjadi target utama. Kalau menurutku. Karena modal siring torrentnya burst fireball itu akan sangat menyusahkan untuk masuk dalam game fight. Sementara itu Skylar. Wolflight Formation mencoba untuk kembali menjadi manusia. Dijektor bakal digunakan. Ternyata raging sandstormnya dari seorang 8-2-Vo. So-so agak sedikit tercicil darahnya. Dan ternyata Ransenden 1 juga bakal cuma di-press. I'm offended-nya. Konek karena depan. Masih mencoba-mencoba bertahan. Azhar pun sementara itu 8-2-Vo in the back line. Mulai nyicil tapi gak ada yang konek dan gak ada yang ke pick up. Sementara itu ternyata di arah bawah Skylernya. Hmm darahnya udah terkena DPS burn dari seorang Jay. Oke kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya sama-sama kuat ya. Penterangan di bawah 3-3. Berhasil tarik ulur dengan sangat baik. Tapi malahan di arah atas. Altamix berhasil ngedapetin pick of Esmeralda yang kepanis. Malahan yang di bawah dari area Rookie. Mereka gak bisa ngedapetin apapun. Walaupun tadi ada Amo Vendat yang sangat on point. Rupanya sekarang esports durability-nya sangat tinggi. Betul. Jadi bang ini ada pengain isu. Oh disundulkan di arah depan. Sama hati bakal terkena Amo Vendat. Sementara itu Soso. Dalam karan yang terhimpit. Bakal cuma dihajar. Ejector digunakan di arah depan. Dan ternyata Azhar-nya masih berdiri kokoh. Soso juga masih bertahan. Dan ternyata berhasil. Dieksekusi oleh seorang Jay dengan api-apinya. Oke. Benar-benar follow up yang bagus banget dari teman-teman Siren ya. Tadi begitu ada informasi langsung datang. Dan bahkan Parshai yang gak sempat untuk membantu tadi. Di area bottom lane-nya. Yes. Dan juga Outer Tarak berhasil diamankan dan lihat. Dari seorang Invist dia langsung ke arah Deadly Blade. Demi bisa mengantisipasi darah regen dari seorang Esmeralda itu sendiri. Yep. Betul banget. Dan kalau kita lihat juga disini. Udah semakin mengunggul ya mendominasi banget dari Siren. Wah lihat kalau dari golf lead-nya sih. Ini Link udah 4.000. Sementara dari Skylar agak sedikit. Perbedaannya 1.000. Entah itu di arah depan. 8-2-4. Raging Sandstorm bakal cuma digunakan. Disundul di arah depan. Masih ada di sertaunan tetap ini. Masih didiamankan oleh seorang Soso. Ada MO Vendat-nya ngelockdown. Satu tuker satu. Ternyata gak mau dibiarkan begitu aja. Dari kedua belah tim. Dari kedua belah tim. Masih cukup balance sementara ini. Karena setidaknya bukan core-nya yang hilang ya. Iya pertukaran ini mungkin sama-sama setengnya. Minumin solution sih jatuhnya ya. Betul. Tapi mungkin lama-lama bakal sedikit menyusahkan anak-anak era Kusena sih. Karena Siren e-sport udah perlahan-perlahan. Mereka udah mulai menguasai dari segi keuangan. Dari Siren e-sport mereka udah mendapatkan satu. Turat tidak bawa. Walaupun mereka hilang atasnya. Tapi kelihatan dari Siren e-sport mereka percaya diri banget. Buat terus-terusan ngepress Siren Kusena. Ngelakuin pick-off dan bahkan nge-invent jungle dari era Kusena. Sedangkan era Kusena kayak mereka belum siap untuk berperang. Iya. Mereka cuma bertahan. Defensive mode. Betul. Ini bener kata Budemang Ustara memang dalam posisi yang sedikit tertekan. Dari anak-anak era Kusena. Tapi Siren juga mereka gak mau ngebiarin. Pressure yang mereka berikan di early game itu. Setidaknya disiasiakan ya. Mereka terus kayak menghambat dari segi farming-nya. Anak-anak era Kusena. Sementara itu di era tengah. 8-2-4 atau 8-2-4. Mencicul darahnya oleh seorang Altamis. Dan tiga member bakal mencoba untuk melakukan fusca di era tengah. Karena mungkin agak menyuliskan. But meanwhile. Satu lawan dua. Masada pengen. Tapi ternyata dari Invis pun yang harus direlakan kali ini. Oke dan sementara kita lihat di area top lane-nya. Yami bakalan coba di harus tiga player kali ini. Tapi masih cukup kuat. Dan ada backup juga yang terjadi dari 8-2-4. Dan sementara Feeder Acer bakal dikeluarkan hanya untuk mencicil-cicil aja. Oh oh bakal cukup saja di depan. 8-2-4 yang harus menghilang. Tepersoply bakal digunakan di FPS 1-1 lagi. Dan Yami double kill ternyata langsung saja diamankan oleh seorang Altamis. Yes. Dan padahal semua inisiasi dilakukan oleh RRQ Sena. Dengan segala macam yang mereka miliki. Falling Star Moon-nya mengenai banyak pilih pula dengan Raging Sandstorm. Tapi sayangnya gak ada follow up damage di sana. Mereka gak siap. Luperan anda mahasiskan esports. Team sedangkan sangat baik kemampingan keadaan. Kita bisa lihat dari replay-nya. Dan itu lihat. Rik dia ngeluarin dari semua hal. Tapi rupanya dari tim Siren mereka berempat ke area atas. Betul. Mereka unggul dari segi jumlah pemain. Plus kayak dua ultimate dari anak-anak Raging Sandstorm-nya udah keluar kan. Kayak Yami dari Falling Star Moon-nya. Dan juga Raging Sandstorm. Dari seorang Harlid juga. Sudah digunakan. Oke. Dan sementara di area Mity disini bakalan coba untuk dikituar ke TPS of Black. Mengenai tiga player. Falling Star Moon juga disana udah berhasil mendapatkan satu player. Jauh hitnya hilang. Invis juga harus menjusul. Betul. Dua. Tuker satu. Lihat ada Laikan Pound Skylar mengincar. Karena seorang JD Siring Toran disembor. Di Haujani. Langsung di usir. Tetapi double kill ternyata berhasil diamankan oleh seorang Skylar dengan Rojen-nya. Wah ini bahaya banget sih untuk Siren ya. Karena kayaknya dari area Kisena udah mulai mendapatkan ritmenya kembali. Mereka tahu gitu. Apa yang harus dilakukan untuk setidaknya menculik satu persatu player dari Siren. Karena mereka terlalu kuat ketika melakukan fight-nya full team ya. Terlalu mangsa sih Siren e-sport ya tadi di area tengah sampai super dive. Betul. Ke dalam dan pertukarannya jadi gak adil. Ya demi mengincar seorang bless kan. Iya. Tapi dia masih bisa wings by wings. Dia hanya selamat tapi anak-anak Siren e-sportnya yang harus ter-pick off. Posisinya jadi ancur. Iya berhasil dikacau karena ada kohonistar mulia atau plane. Ejector bakal digunakan. Tempah softball. Bentuk-bentuk mundur. Datang juga X24. Lihat Skylernya. Mau coba mengejar kah? Sepertinya enggak. Karena kalau mereka mau commit lebih lanjut sih agak sedikit memaksakan ya. Iya. Makanya gak jadi ya. Hanya untuk tarik keluar aja untuk sementara waktu kali ini. Betul. Lihat tuh Siren e-sport juga. Sudah mulai mengusir. Dan ini bisa dibilang gak disangka-sangka udah menit 10 ya. Tapi turret-nya tuh bener-bener masih gak terlalu banyak yang ke-pick off. Karena bisa dibilang anak-anak Siren-nya juga mereka cari space sih. Iya. Mereka cari momen juga tentunya. Karena agak sedikit sulit memang ketika mereka mau melakukan fight. Semantara tadi Uranus juga coba untuk melakukan split plus di area bottom line-nya. Betul. Tapi yang bisa dibilang yang baiknya mereka masih dapetin outer target di arah tengah. Yang bisa dibilang itu menjadi poros rotasi yang cukup terbuka untuk anak-anak Arath Yusena. Benar. Tadi dengan pertukaran yang cukup mahal ya. Hilang beberapa player di area top lane untuk dapetin mid. Oh oke. Yami ada polisar moon temple selalu dipakali gunakan. Deviant Sports langsung aja dieksekusi. Dengan begitu mudahnya. Sementara itu di arah belakang egg to fall. Bakal coba ngebodiblock. Bakal coba menahan. Dan ada ammo vended. Tidak konekkan siapapun. Dama cuma untuk bertahan. Dan setidaknya anak-anak sejaran e-sports langsung bergerak mundur. Oh pertukaran yang lumayan masih belum terlalu lama. Tapi sakit banget jaman yang diterima. Federer XT juga hanya dikeluarkan untuk memberikan damage terhadap sama hati kali ini. Ya sementara itu lihat dari segi lote udah mulai dicicil oleh anak-anak sejaran e-sports. Sementara itu egg to fall. Masih ada quick sand guard. Langsung ngedep dari depan. Langsung diajak. Sementara itu ejector yang konekkan saat sekarang Skylar. Di arah backlightnya. Skylar menjadi light and bounce. Oh my god. Lihatnya. Dia simp dari seorang sosok. Tapi ternyata Acer. Blushin dapetin double kill. Dan di arah backlightnya. Tiga member dari Arar Kusena harus menghilang di teamfight barusan. Mahal banget sih. Sama-sama kehilangan kedua core dari kedua belah tim juga kali ini. Tapi dari Siren rugi banget. Arar Kusena rugi. Eh tiga ya. Tiga player dari Arar Kusena tadi. Iya mereka jadi terpencar dan satu persatu hadir dengan siren e-sports. Ya udah kayak makan umpan apa yang diberikan oleh Arar Kusena. Dan untungnya disini adalah dari Arar Kusena. Blush bisa kasih damage yang besar mengenai tepat ke Altamist. Dan akhirnya siren e-sports harus ngereset dari segi lordnya. Kita bisa melihat dari replaynya. Dari awal 8-2-4 sendirian dia gak bisa memberikan impact terlalu besar. Dan disini juga sayangnya dari Altamistnya. Di tengah-tengah peperangan dia makan semua damage. Dan untungnya yang lain langsung mundur ke belakang. Sedangkan Azar dia masih sempat untuk mendapatkan satu point kill. Betul langsung dia tabrak. Karena ngeliat Skylar darahnya udah sekarat banget. Iya. Plus dia bisa dibilang core utama. Kalau core utama udah ke pick off. Dan ini bisa dibilang menjadi. Satu keuntungan juga ya. Betul. Untungnya peka ya si Azar ya. Dan dia akibat kepekaannya dapetin double kill juga. Dan lord juga kerisai. Tarah Kisena masih bisa menahan dari segi lordnya. Gak mau ngasih ke area siren e-sports. Dan mungkin perbedaan dari kedua tim ini bener-bener kelihatan banget ya. Dari awal Tarah Kisena mereka gak terlalu mau perang besar terlebih dahulu. Mereka ini ada dua di bawah sekarang di area tengah. Coba untuk melakukan inisiasi. Yes, blessnya di area depan. Maka cuma dihitung masih ada winter trukion. Fully Sun win the big line. Tempah strong blade. Dibia swordnya. Lihat Altamist. Darah sekeras tapi masih bisa kabur. Sementara itu di atas tengahnya. Lihat Jami. Bakal coba ngebodiblock. Bakal coba ngenahan. Azar Star dan Azen di arah depan. Bocok untuk mengejar. Datang juga sosok. I'm offended for konik di depan. Sama hati flikau. Dan ternyata masih bisa mundur. Dan ternyata hanya seorang Bliss yang berhasil di takedown. Oke. Bener-bener defensif yang kuat banget dari teman-teman siren ya. Walaupun tadi memang Bliss pasti bakal dijadi ninceran banget. Sementara untuk di area lordnya bakal kembali di riset kali ini. Yes di atas depan. Dapat sobat lagi-lagi. Kucing konik di atas orang Yami di atas depan. Deviant Sports langsung di habisi saja. Raging season konik goreng langsung di atas depan. Altamist pun escape. Sementara itu Skylar. Blast didapat yang satu. Tiga lawan tiga. Dalam keadaan yang sangat sekarat. Dan lihat Skylar sosok. Dan juga 8-2-4. Masih sehat oleh Fiat kali ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya dari teman-teman siren rapat banget untuk ngejagaan Altamista sih. Makanya tadi beberapa kali mau nge-pick off seorang Ling. Itu bakal berat banget tentunya harus ngadepin Jowhead. Dan Fedor Essek hanya dikeluarkan untuk mengusir atau nge-clearance Minion aja kali ini. Ini sih Altamist tangannya gesit parah. Itu dia udah sekarang banget. Masih bisa kabur ya? Iya loh. Iya tapi mungkin karena disitu juga era kesena cuma bertiga di area tengah. Kita udah lihat dari Skylar dan juga sosok masih berada di barah bawah. Tapi Saranisport udah ngeliat kesempatan itu mereka perang langsung. Dan lagi dan lagi. Inisiasi ejector dari Samot sekarang ke-8-2-4. Cib udah ada di area belakang. Dari Saranisport mereka gak siap untuk melakukan ini. Samot melakukan inisiasi yang tidak seharusnya dia lakukan. Oh my God. Samot. Eh Samot. Samot berhasil ke pick off. Tapi di area Toplin ini under. Beserta Altamist itu memberikan pressure dari si si Toplin. Dan juga bottomlinennya. Yes. Mungkin lebih ke arah untuk jadi observer juga ya. Ngeliat apakah di area Lordnya udah di kontes kali ini. Karena Skylar juga dengan damage yang udah lumayan cukup besar. Pasti bakal cepat banget. Ada retribution juga. Oke. Udah mulai nyicil aja tinggal tiga bar Lordnya. Ada Azhar juga. Serta inisiasi di arah depan. Langsung ada di sign to bekerja black score backline-nya. Datang juga seorang Skylar. Langsung layakkan post mengiceng arah seorang inisiasi. Sementara itu in the backline. Masih dapetin satu dari seorang Skylar. Satu lawan dua di dalam depan. J-nya masih bisa bertahan. Dan malahan. Skylar is down. Tempah soplain. Deviant swim. Sosok bakal coba diincer. Dan ternyata Azhar pun dapetin satu kill. Sosok pun dalam bahaya. Double kill ternyata bakal didapatkan. Oleh seorang Altamist. Tiga udah mulai menghilang. Dan kalau kata-kata nyermas. Ini bencana. Untuk anak-anak RRQ Sena. Terlalu greedy tadi ya dari Skylar. Nggak ada backup-an juga disana. Tapi apa yang terjadi? Amin harus terculik. Jadi bulan-bulan masa Felix Thurman hanya dilakukan untuk kabur aja kali ini. Dan tempat-tempat berhasil mendapatkan Ismeralda ya. Ya. 8-2-4-1 lawan empat last man standing. Masih ada Freak Senengard. Bakal semua dihusir. Didorong. Dengan desiring torrent. Dan langsung saja wipeout. Didapatkan oleh Sirene Esports. Oke. Dan mereka berhenti disitu. Mereka juga mau mendapatkan objektif di area tengah sembari. Altamist dan juga Aezer mengamankan dari segi Lord-nya. Sirene Esports menang banyak. Oh my God. Mereka dapetin Inaltarite plus. Dapetin Lord kali ini. Dengan kehilangan lima member. Dari RRQ Zayna. Ini bakal bahaya banget pastinya untuk RRQ ya. Mereka harus melakukan setup ulang lagi posisinya. Gimana caranya untuk ke defense lagi. Karena dengan adanya Lord-nya udah ke enhance. Otomatis bakal semakin tanky. Betul. Bakal makin keras plus dapet atribu tambahan juga. Kalau bisa langsung ngecharge ke arah. Taret. Dan sepertinya. Taret mana ya? Kayaknya Taret tengah. Kalau enggak Taret atas. Tengah sih harusnya. Iya. Emang kalau jadi next target. Ketutupan parsanya nih soalnya warnanya. Emang lihat dari seorang Lingyel Pramis. Udah jadi. Bahkan Max Hill pake DHS. Queen Swing. Queen Talker. Endless Battle. Waduh udah tajir melintir. Sementara itu untuk Skylar juga. Dia jadi Queen Swing. Iya kan. Endless Battle. Queen Talker juga. Dan kayak ini tengah bakal coba dipus aja. Oh liat anak Siren Esports biar tengah. Fader Action bakal coba digunakan. Untuk mempersahankan. Mereka kuas dari segi Hydron defensifnya. Sementara itu di arah depan bakal coba menghajar saja sama hati. Maca day director. Lihat Lordnya udah mulai mengamuk. Azhar pun udah mulai cutting di arah tengah. Top Tour bakal coba dipus tiga lane. Bakal coba dihajar kali ini oleh nama Siren Esports. Yes. Dan sementara Fader Action bakal coba untuk ke Clearance lagi kali ini. Setidaknya dari Siren Brasil mencicil inhibitor. Dan udah bakal coba untuk maju. Apa yang terjadi Soso disana terhimpit. Tapi masih bisa untuk mundur dulu. Yes bakal coba diincahnya di arah backline-nya. Mega Kidaman kan ternyata oleh seorang Azhar. Ada yang mau find it connect di arah depan dari Soso. Sementara itu di arah bottom line bakal coba dihajar. Empat lawan lima. Ini karena Indra Bicaraan Esports semakin mengungguli dari segitarnya. Bahkan dari goal lead-nya. Sudah semakin menjauh perbedaannya. Semakin menjauh. Dan mereka harusnya bakal semakin percaya diri lagi. Apalagi dengan adanya inhibitor di bottom line. Yang udah berhasil diamankan ya. Ini mid lane-nya aja di area inhibitor-nya. Yaudah cuma setengah HP lagi. Oke Skylar. Langsung Wolf Transformation bakal coba di geng. Ada Altamis juga. Laikan Paus. I'm offended ya. Karena seorang Azhar bakal ditusukannya doang. Deviantor-nya di depannya. Altamis dapetin satu. Soso. Iyami bakal coba dilempar di diara belakangnya. Dan dapetin dua. Halus hilang. Soso. Bless. Mujur cuman untuk bertahan. Masih ada. Kau Fighter Ice Strike. Tapi liat top turn-nya bakal menjadi next target. Bakal menjadi next objektif. Masih ada Fighter Ice Strike. Mujur cuman untuk keliring minion. Dan liat di arah depan bakal coba di-dive-in aja. Datang juga seorang Altamis. Dan darahnya cukup sekarang. Masih ada tempat Sobate. Mujur cuman untuk mundur. Dan masih bisa keluar dari zona pertempuran kali ini. Bener-bener licin banget tadi ya. Jari dari seorang link-nya. Sebenernya tadi agak sedikit offset ya. Untuk ke Devin sampai ke arah base. Tapi untungnya masih cukup aman juga. Ada backup-an dari Uranus. Selalu ada Jowhead juga. Tamus yang lumayan cukup tanky kita tahu. Dan lagi-lagi bisa kembali bernafas lega. Dan Kak ini mungkin dari segi red buff bakal coba diambil. Gak mau dikasih ke arah seorang Skylar. Nah kalau dia dapetin red buff. Ini bisa dibilang akan semakin berbahaya untuk anak-anak seorang esports. Bener. Semakin tajam ya. Garukan-garukan dari seorang Roger tentunya. Betul. Dan liat ini dari seorang Azer dia ngumpulin stack-nya. Biar 20. Pas lagi team pack dia bisa dibilang ready. Tapi ada better ice-strike bakal coba digunakan di arah depan Azer Consecration. Egg to Vogue. Udah jadi immortality kali ini. Di seorang kalinya. Ini bakalan semakin tanky tapi semakin sakit juga damage-nya. Karena udah bakalan masuk ke arah late game. Hampir 20 menit pertama dan tidak semudah itu tentunya untuk mendapatkan kemenangan ya. Dari siren terhadap tim Arad. Karena inhibitor di area Arthas juga udah hilang. Betul. Dan anak-anak siren esports sih nunggu ini. Mereka nunggu Lord. Lord-nya. Ya karena tinggal 8 detik lagi Lord yang kedua. Atau Lord yang terhormat akan hadir kembali ke Land of Dawn. Tengah itu so-so. Inder Baceming bakal coba kirimin terlebih dahulu. Ada perang rumputan kah kali ini? Blast Wings by Wings. Skylar 824 udah mulai bergerak. Di ejector di area depan bakal coba dilempar saja. Misalnya ada Desert Tornado juga. Sementara itu ada Emokan yang bakal digunakan Consecration juga. Langsung lihat darahnya dari seorang Azer. Pulagi dari setengah bar. Lebih capek ya mukulinnya ya. Tapi bakalan di-reset aja kayaknya disini apa yang terjadi bakalan coba untuk dikejar ke Tempest of Black. Yes in the backline bakal coba dikejar aja Skylar. Mau ngincar karena seorang Altamis. Sementara itu 824. Masih ada Quickshand Guard datang lagi seorang Altamis. Dapetin satu di depan. Imootannya bakal pencet dari Actuvo. Ini dalam bahaya Actuvo is down kali ini. Sementara itu Siren eSports berhasil mengusir anak-anak Argusena dari area Lord Beat. Wow. Badan-badan pertarungan yang sangat-sangat sengki tentunya. Dan ini menjadi momen dimana kalau misalnya Siren mau mengamankan Lordnya. Sebenarnya bisa sih. Tapi bakal digaguin banget sama Ruby-nya kali ini. Iya. Tapi kalau mereka mau Consec sih agak sulit sih. Tapi Soso udah bisa bunyi dalam peremputan akan kata jadi mencurian. Cek. Iya gak ada yang ngecek Soso. Hati-hati datang juga sama hati bakal ejector di arah depan. Langsung diamankan lote oleh seorang Altamis. Soso dalam bahaya bakal cuma diincat. Satu lawan empat dan dia langsung dikomet untuk dihabisi terlebih dahulu kali ini. Sebenarnya agak terlalu riskan sih. Karena dari Altamis kan punya retribution. Jadi mungkin lebih ke ganggu-ganggu. 50-50 ya. Kalau mereka gak kontes juga bakal kalah. Maksudnya kayak agak sulit. Sekarang bisa dapetnya lote. Ini udah desperate move sih. Iya. Desperate move dari Soso dalam mencari kesempatan ya. Tapi sayangnya dia gak keluaran Altamis terakhir. Dan dia udah kekunci duluan. Gak sempet untuk nge-hit ke area Lord-nya. Betul. Dan juga bisa dibilang sama hati kayak udah menjagai juga kan area Lord-nya. Langsung menyadari bahwa ada yang hilang. Sementara itu Feather Eyes. Bakal coba dipush aja Demon Hunter Sword. Dia mainkan oleh seorang Skylar. Bakal coba untuk mengincar ke arah backline-nya. Lihat seorang Eastford. Untuk bergerak di arah depan. Koli Sarmun Ejangton bakal digunakan langsung diambatkan seorang Skylar. Dia ada belakang. Masih ada waktu itu. Masih may-chan. Tapi pas only bakal digunakan. Skylar Eastdown kali ini. Tanpa alihnya Roger. Lihat double kill bakal diamankan. Lord pemurjalan dari ada top lane. Bakal coba dipush. Dan lihat ini kemenangan pertama. Untuk Sirene Esports. Di game yang pertama kali ini. Wow. Permainan yang begitu apik dari Sirene Esports. Kita ngeliat permainan mereka yang begitu agresif. Mereka menghitung semuanya sampai ke dalam late game. Perhitungan yang benar-benar aku boleh acungi jempol. Walaupun mereka udah sangat-sangat unggul. Tapi mereka gak nepsong untuk nge-end gamenya. Secepat mungkin. Karena mereka nungguin Lord. Bahkan sampai Lord yang kedua. Gak lupa juga setelah mereka nge-press semua lane dari tim Arar Q Sena. Mereka tuh gak berhenti-berhenti. Terus-terusan masuk ke dalam jungle. Dan ini yang membuatku berpikir. Dari Arar Q Sena mereka gak dikasih main sama sekali. Dan ada dua gameplay yang sangat berbeda dari kedua tim ini. Kita ngeliat bahwa Sirene Esports. Mereka bermain agresif. Mereka terus-terusan nge-press dari tim Arar Q. Mereka suka teamfight. Mereka suka pick off. Tapi kalau dari Arar Q Sena. Mereka pokoknya fokus ke area farming duluan. Tapi apadah ya ketika berperang terus-terusan. Satu persatu di pick off oleh tim Sirene. Jadi lama-kelamaan buntung juga dari Arar Q nya. Ketinggalan agak jauh.